Amirsa, terima kasih Anda masih bersama Newscreen. Bank Dunia mengingatkan tren harga komoditas tinggi akan berakhir pada tahun 2024. Sehingga ini akan menjadi tantangan bagi prospek perdagangan internasional Indonesia. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan Indonesia telah menyiapkan langkah strategis perluasan pasar ekspor negara non-tradisional. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste 1, Kah Konen, mengingatkan Indonesia perlu mengambil langkah tepat untuk menjaga performa perdagangan internasional termasuk kinerja ekspor-impor. Salah satunya adalah dengan memecah batasan perdagangan dan memperluas ekspansi perdagangan dengan negara lain maupun dengan perdagangan berorientasi hijau. Dalam Forum Indonesia Economic Prospects yang digelar World Bank di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan Indonesia sudah mengambil langkah antisipasi terkait dengan potensi pelemahan ekspor dengan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Peningkatan Ekspor. Di mana Satgas Peningkatan Ekspor diharapkan mampu memberikan opsi untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke negara non-tradisional juga untuk mempromosikan barang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kita perlu mengurangi hambatan perdagangan. Satgas ini berusaha untuk memperkuat pasokan ekspor, melakukan diversifikasi pasar ekspor, dan juga mendorong atau mempromosikan perusahaan skala kecil dan menengah atau UMKM. Dan untuk mendiversifikasi pasar ini, kami ingin mengakselerasi negosiasi SEPA dan kami sedang mengevaluasi setiap fasilitasi perdagangan yang dilakukan, termasuk juga mengevaluasi TPCPP.